Intro Halo guys, ketemu lagi sama mas Nah saat ini mas tengah berada di kantor redaksi koran harapan rakyat Kota Banjar Tidak jauh dari kantor redaksi harapan rakyat Kota Banjar ini ada satu makanan Disana ada penjual bajikur dan juga gorengan Kita kesana Terima kasih telah menonton Ini adalah bahan-bahan untuk membuat pala-pala Ini pembunnya tanpa micin Alasannya? Alasannya suka pada itu ibu-ibunya Nggak mau makan micin Oke Kalau takarannya gimana? Takarannya paling wangkol Tiga perempat tepung terigu Itu kira-kira jadi berapa bawahnya? Gitu aja Jadi seratus mak Oh jadi seratus mak Kalo satu kilo lagi kadang Nah ini adonan untuk bikin keus sama kemendoan Kementeran sama gorengan beda ya? Beda 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 ya? Beda ya Kalo geuma agak kental Kalo tempe agak enceran sedikit Ini kayaknya bawang daunnya banyak banget kah? Biar agak itu wangi Wangi bawang daun kan Kalo orang-orang mah suka pada sedikit-sedikit sausnya Dan konsumen memang suka ya? Iya Dua Beda Dua 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 Sama kalau langsung dicempluhin ke tengah kan Ada yang tebal, ada yang ini Oh, ukurannya biar kurang Identikan bulat Makanya kenapa disimpan di pinggir dulu Jadi untuk meratakan ukurannya Kalau ngiris tempe, kebanyakan orang pada Susah Susah, kalau tempe yang seribu ini bisa jadi 12 Oh, segini Paling tebalnya cuma segini Oh, itu berarti memang butuh keahlian ya Untuk bisa mengiris tipis itu Harusnya, bukan keahlian sih Harusnya pisaunya yang tajam Oh, berarti pisaunya Dan juga keahlian Belum tentu saya bisa Jadi si toge-nya ini direndam dulu Pakai air panas Pakai air panas supaya layu ya Kalau nggak direndam dulu bisa nggak? Bisa sih, cuma Kan namanya juga toge mentah Oke Tunggu saja gorengan, gehu, dan mendoan Kang Ali ini Dan juga bajik gurnya Ini tempatnya itu strategis Bener-bener strategis Karena di pertigaan Lampu Merah RCA jaman dulu Atau di Jalan Pemarinjan Nah, ini Gehu Kemudian Tauan, dan Ini pinduan ya Dan ini adalah Bajik gurnya Dan tentu ini yang paling populer Disini Sambel Kita cobain ya Oke, terima kasih Kak Ali Salah-salah Makanan yang cocok Untuk malam mingguan Kebetulan sekarang Sabtu sore Jadi malam mingguan Kita coba minum dulu yang ini Ini bajik gurnya Banyak Kelangkaling ya Kalau bahas-bahasnya cangkal lagi Coba Segar Jahainya kerata banget Dan anget Kemudian Kulangkalingnya banyak Jadi Selain segar Juga bisa kenyang Kehu Kehu ya Iya Toketahu Toketahu Oke, makasih juga buat akang Lihat kemerah Merangkep Nih Lihat Lihat Untap Ini Sambel satu ini tuh mantep banget ya Sambelnya harus banyak Sambelnya harus banyak Apalagi kalau pencinta pedas Tempat ini cocok banget Sambelnya masih banyak Juga Kup 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 ini kalau dimakan seru-seru sama temen sambil nongkrong disini di Pertigaan RCA Lama di Jalan Mamaricana itu seru banget jadi kalian pesan banyak dan sambalnya ini bisa dimakan seru-seru ini sambal yang paling enak di Kota Banjar seriusan bawahnya ini renyah dan sambalnya ini bawang strok kali makanku langsung keringetan bagi pencinta pedas sambal Kang Ali ini benar-benar juara kalau bisa menghabiskan satu tempat kecil ini kalian juara ini pedasnya benar-benar mantap jadi kalau kalian mau pesan mendoan, gehu dan juga bakwan pastikan kalian juga memesan ini bajigur ini jahenya kerasa banget karena kalau kalian pakai sambal bajigur ini bisa menjadi penetralisir untuk rasa pedasnya dan sebajigurnya ini juga ada ada kolam kalengnya jadi ada sesuatu yang bisa kalian lihat terima kasih telah menonton dan sampai bertemu lagi dengan video mas berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati